Ya Sila dan juga Taufik baru saja saya mendapatkan informasi bahwa Wali Kota Tegal, Siti Masita dan juga keempat orang lain ya yang terkena OTT KPK sudah berada di gedung KPK sejak pukul 11 malam tadi. Dan kini kelimanya sedang menjalani pemeriksaan 1x24 jam di gedung KPK. Pihak dari KPK sendiri masih belum memberitahukan lebih lanjut siapa saja kelima orang yang terkena OTT KPK ini termasuk diantaranya adalah Wali Kota Tegal, Siti Masita. Dan terkait dengan OTT KPK ini yang melibatkan Siti Masita, pihak dari Kemendagri atau Mendagri Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo berencana untuk menunjuk Wakil Wali Kota Tegal, Nur Soleh, sebagai PLT untuk menggantikan posisi Wali Kota Tegal ya ini untuk mengisi kekosongan yang ada di pemerintahan Kota Tegal. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Cahyokumolo Menteri Dalam Negeri. Silahkan diproses, tetap apapun asas perdukata bersalah, tetap kita ikuti. Kalau nanti yang bersangkutan ditahan misalnya ya, karena OTT, ya segera kami akan tunjuk Wakilnya untuk sebagai PLT. Kalau nggak ada apa-apa, bantar kok. Semua kan birokrasi di tangan sekta. Siti Masita, Wali Kota Tegal ini ditangkap oleh KPK pada selasa sore di rumah dinasnya dan ini diduga terkait dengan kasus suap alat kesehatan di RSUD Kardinah Tegal. Dan pada OTT kali ini, pihak dari KPK sendiri ini mengamankan sejumlah alat bukti yaitu menyita uang sebesar 300 juta rupiah dan menyegel kantor RSUD Kardinah serta menyegel ruang kerja dari Siti Masita. Dan ini OTT tidak hanya dilakukan di kota saja, namun di dua kota lainnya juga yaitu di Jakarta dan Balikpapan. Saat ini kami, para awak media, tengah menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak KPK yang rencananya akan memberikan pernyataan terkait OTT ini pada sore hari nanti. Kembali ke Taufik dan juga Silah.